Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, saya diperkenankan untuk berbicara tentang salah satu daripada keyakinan yang ada dalam agama Islam pada umumnya Dan ada dalam ideologi syiah pada khususnya Keyakinan ini dikenal dengan nama Badaq dalam bahasa Arab yaitu Ba'dal-Alif dan Hamzah Badaq dalam ideologi syiah menempati posisi yang cukup penting dan urgen Sehingga kalau kita telusuri buku-buku teologi filsafat Islam yang ditulis oleh ulama pasca para imam Kita akan mendapatkan hampir semua buku-buku itu memuat pembahasan tentang Badaq baik secara terkunci maupun secara global Karena karena itu, alamah Tehrani di dalam Hadzari'ah halaman 53 dan 57 Menyebutkan 25 karya khusus berkenaan tentang Badaq yang dituliskan oleh ulama syiah terdahulu setelah para imam Mereka berusaha keras untuk meneruskan jika Al-Quran dan riwayat Rasulullah serta sunnah para imam Di dalam menjelaskan apa maksud daripada Badaq yang diinginkan oleh syiah Apa maksud daripada Badaq yang diinginkan oleh Islam Mereka berusaha untuk menjelaskan keyakinan mereka tentang Badaq Agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kelompok satu dengan kelompok yang lain Namun demikian, sayangnya pengikut ahli sunnah Seperti Fakhrul Razi, Balkhi, dan Ash'ari Masih belum bisa mencerna apa maksud daripada Badaq yang diakini oleh syiah Sehingga mereka menuduh syiah sebagai madhab Yang mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna Syiah dituduh sebagai madhab yang membatasi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Karena keyakinan syiah terhadap Badaq Padahal Andaikan mereka mau mendengarkan Apa yang dijelaskan oleh pengikut syiah Khususnya ulama mereka Mereka akan mengetahui bahwasannya keyakinan tentang Badaq yang diakini oleh syiah adalah sama dengan keyakinan mereka Dan perbedaan antara syiah dengan ahli sunnah hanyalah perbedaan di dalam nama ataupun istilah saja Syekh Mufid ulama syiah yang hidup pada tahun 338 hijriyah sampai 418 hijriyah Pernah menjelaskan di dalam kitab Awailul Maqolat halaman 92 dan 93 Bahwasannya Kenapa syiah menggunakan kata Badaq untuk keyakinan ini Beliau menjelaskan karena Rasulullah SAW dan para imam maqsum yang diakini oleh syiah Menggunakan kata Badaq dan menisbatkan Badaq kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita sebagai pengikut mereka Kita juga menggunakan kata Badaq dan menisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kata-kata marah Relah Cinta Benci Yang semuanya itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran ataupun di dalam riwayat Rasul Andai kan tidak ada dalil tekstual yang menggunakan kata-kata itu dan menisbatkan kata-kata itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita pun tidak akan pernah memperbolehkan untuk menggunakan kata-kata ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena kata-kata itu lebih sering digunakan untuk manusia dan makhluk-makhluk yang terbatas Namun karena Rasulullah dan para imam menggunakan kata itu dan menisbatkannya kepada Allah Maka kita juga menggunakan kata-kata itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi di dalam arti yang benar Di dalam arti yang sesuai dengan pokok-pokok Islam dan sesuai dengan akal sehat Oleh karena itu beliau menambahkan Perbedaan kita Madhad syiah dengan ahli sunnah serta kelompok lain Mengenai keyakinan badak ini adalah perbedaan kata saja Bukan perbedaan dalam arti ataupun maksud Kita menyebutnya dengan badak Sedangkan madhad lain menyebutnya dengan nama yang berbeda Lalu apakah Maksud daripada badak itu sendiri Badak dalam bahasa Arab Arti letterlet dan bahasanya adalah Kejelasan sesuatu setelah ketersembunyiannya Pengetahuan setelah ketidaktahuan Kesadaran setelah kebodohan Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui Kemudian Anda ketahui Itu namanya badak Ada sesuatu yang sebelumnya tidak jelas bagi Anda Dan menjadi jelas itu namanya badak Satu contoh kita merencanakan untuk Bepergian ke luar negeri Rencana ini kita Kita akan pergi di hari Selasa Dan rencana ini kita rencanakan di hari Sabtu Tetapi di hari Senin Karena kita melihat berita bahwasannya cuaca di hari Selasa Adalah cuaca yang buruk Yang tidak memungkinkan kita untuk berpergian ke luar negeri Maka kita menggagalkan rencana itu Kenapa kita menggagalkan rencana kebergian itu Karena ada sesuatu yang jelas bagi kita Apakah itu yaitu buruknya cuaca di hari Selasa Contoh yang lain seperti majelis perundang-undangan Di satu tahun dia menetapkan satu undang-undang Sementara di tahun berikutnya dia mengganti undang-undang itu Dengan undang-undang yang lebih sempurna Kenapa dia harus merubah undang-undang itu Karena ada masalah tertentu yang menjadi jelas buat mereka Sehingga mereka mengetahui Bahwasannya undang-undang yang mereka tuliskan pertama Itu adalah undang-undang yang kurang Undang-undang yang tidak sempurna Yang memiliki air Ada sesuatu yang jelas untuk mereka Sehingga mereka merubah ketetapan Yang sudah mereka tetapkan pada tahun yang lalu Itulah arti letterless daripada badai Arti bahasa daripada badai adalah Kejelasan sesuatu setelah ketersembunyiannya Arti ini juga pernah digunakan oleh Al-Quran Di dalam surat Az-Zumar Ayat ke-48 yang berbunyi Telah jelas bagi mereka Akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan Orang-orang yang bermaksiat di dunia Tidak mengetahui akibat apa Dari maksiat mereka Tetapi setelah mereka meninggal dunia Dan memasuki alam akhirat Akan jelas akibat tindakan yang mereka lakukan Akan jelas siksa daripada dosa-dosa yang mereka lakukan Akan jelas pahala daripada amal baik yang mereka lakukan di dunia Sebelumnya mereka tidak mengetahuinya Tetapi di akhirat mengetahuinya Menjadi jelas Itu namanya badai Namun perlu anda ketahui bahwasannya Badai yang semacam ini Tidak pernah dinisbatkan oleh Al-Quran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Di dalam ayat 48 Ayat 48 surat Az-Zumar tadi Badai dinisbatkan kepada manusia Wabada lahum Badai itu dinisbatkan kepada manusia Menjadi jelas Artinya manusia itu tidak tahu sebelumnya Kemudian menjadi tahu Quran tidak pernah menisbatkan badai Dengan arti yang letter-legg ini Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita teliti kembali Arti letter-legg daripada badak tersebut Kita melihat bahwasannya Arti itu memiliki satu bentuk keterbatasan Yaitu ketersembunyian Ketidaktahuan Kebodohan Ada kebodohan di situ Oleh karena itu Makna ini tidak bisa kita sandangkan kepada Keberadaan yang terbatas Keberadaan yang memiliki pengetahuan yang terbatas Memiliki kekuasaan yang terbatas Tidak bisa kita nisbatkan kepada Keberadaan yang Yang mahasempurna Hanya bisa kita nisbatkan Dan kita sandangkan kepada Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Seperti manusia Malaikat Jin Binatang Dan lain sebagainya Mereka lah Karena mereka yang Memiliki keterbatasan dalam ilmu Ataupun dalam kekuasaan Sehingga Terkadang mereka tidak mengetahui sesuatu Tapi di hari kemudian Dia mengetahui sesuatu Tersebut Makna yang semacam ini Tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah memiliki ilmu yang tidak terbatas Memiliki kekuasaan yang tidak ada batasannya Sementara makna ini adalah keterbatasan Keterbatasan tidak bisa kita sandangkan kepada Wujud yang tidak terbatas Oleh karena itu Tuduhan Balshi Akhidat syiat tentang Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya Ilmu dan Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Syiat bagaimana Al-Quran Dan sunnah Nabi Serta Sunnah para imam Sejak awal Meyakini Bahwa sebenarnya Sifat Allah Adalah Zat Allah Itu sendiri Kalau Zat Allah Adalah maha sempurna Maka sifat Allah Juga maha Sempurna Kalau Zat Allah Sempurna Maka pengetahuan Allah Juga sempurna Tidak ada kekosongan Di dalamnya Kalau Zat Allah Adalah sempurna Maka Seluruh sifat-sifat Allah Juga Sempurna Tidak ada kekurangan Di dalamnya Allah berfirman Contohnya Inna Allah Ala kulli syai'in khadir Sesungguhnya Allah maha kuasa Terhadap segala sesuatu Fa inna Allah Kana bi kulli syai'in alima Sejujurnya Allah Mengetahui segala sesuatu Syia' sejak dulu Mengikuti ayat-ayat ini Dan mengikuti Sabda Rasul Suta Sabda para imam Yang menjelaskan bahwasannya Ilmu Allah Adalah ilmu yang sempurna Kekuasaan Allah Adalah kekuasaan yang sempurna Dan tidak ada batasannya Bagaimana mungkin Kita menuduh Syia'in Sebagai Madhab Yang Meyakini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki ilmu yang tidak sempurna Memiliki kebodohan Nah ulubillah Di saat Imam Sadiq Alayhi salatu wassalam Menafsirkan ayat yang berbunyi Yang Allahumma yasha' Wayasbitu wa'indahu Ummul kitab Al-Ra'at Ayat ke-39 Imam Sadiq Menafsirkan ayat ini Dengan sebagai berikut Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum dia tindak Itu dia sudah ketahuinya Sudah dia ketahui semua itu Tidak ada satu hal pun yang tampak bagi Allah yang sebelumnya tidak dia ketahuinya Semuanya dia ketahuinya Inna Allah la yabdulahu min jahlin Tidak ada kebodohan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa merujuk hadis ini di dalam Al-Bihar Cilip ke-4 halaman 121 Hadis ke-63 Ketika Imam Sadiq Menafsirkan ayat ini dengan demikian Maka tidak mungkin kita menuduh Madhab syiah sebagai madhab yang Meyakini ilmu Allah yang terbatas Tidak mungkin kita menuduh syiah Sebagai pengikut Imam Sadiq Yang meyakini Ilmu Allah yang kurang Bahwa sini Allah subhanahu wa ta'ala Ada kebodohan yang Suatu saat akan menjadi jelas bagi Allah Itu satu hal yang jauh dari kemungkinan Oleh karena itu Tuduhan Pengikut ahli sunnah Seperti Balkhi, Fahruwazir, dan Ash'ari tadi Itu Hanya diakibatkan atau disebabkan oleh Fanatisme madhab yang mereka miliki saja Saya Membaca ada tiga kemungkinan Salah satu Dari tiga kemungkinan inilah Mereka Yang menyebabkan mereka menuduh Syiah sebagai madhab Yang meyakini kekurangan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Karena pengikut ahli sunnah tadi Seperti Imam Ash'ari tadi Tidak memiliki sarana Untuk mengetahui Hakikat badak yang diyakini oleh Syiah Tidak ada buku-buku yang bisa Mereka rujuk Untuk mengetahui Hakikat badak yang diyakini oleh Syiah Tidak ada tokoh-tokoh Syiah yang bisa mereka Tanya dan ajak dialog Tentang keyakinan Syiah Mengenai badak Itu kemungkinan yang pertama Kemungkinan yang kedua Ada sarana Tetapi mereka tidak mau tahu Ada buku-buku yang ditulis oleh Tokoh-tokoh Syiah Tadi saya nukil Ada 25 karya khusus tentang badak Ada sarana-sarana itu Tetapi mereka tidak mau tahu Mereka menjauh dari buku-buku Syiah Mereka takut dari buku-buku Syiah Atau apapun saja alasannya Ada ulama Syiah yang bisa mereka ajak berbicara Bisa mereka tanya Tentang keyakinan badak itu sendiri Tetapi mereka tidak mau tanya Itu kemungkinan yang kedua Kemungkinan yang ketiga Ulama seperti Imam Ash'ari Fakhrul Raji dan Balkhi Mengetahui hakikat badak yang dihakimi oleh Syiah Bahwasannya Syiah tidak pernah melontarkan Arti letter lag badak ini kepada Allah SWT Tetapi Mereka tidak mau memberitahu kita Mereka menutup hakikat dari Dari pengikut ahli sunnah yang lain Mereka menutup hakikat untuk selamanya Mereka tidak mau mengungkap informasi yang sebenarnya Terserah apapun kemungkinannya Yang jelas tuduhan itu adalah Tuduhan yang tidak benar Karena Syiah sejak awal meyakini Bahwasannya ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna Tidak ada kebodohan di dalamnya Dan tidak ada kekosongan di dalamnya Lalu apakah Arti badak itu sendiri menurut Syiah Menurut Syiah Badak memiliki dua arti Yang pertama Arti letter lag yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu Kejelasan sesuatu setelah Ketersembunyiannya Dan menurut Syiah Arti letter lag ini Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah SWT Karena bertentangan dengan Kesempurnaan dia Karena bertentangan dengan Akhidah Syiah Bahwasannya Allah memiliki Pengetahuan yang Sempurna Bahkan Syiah meyakini Andaikan seseorang dengan sadar Menyandarkan Atau menyandangkan Arti letter lag badak ini Kepada Allah SWT Maka dia telah keluar dari Agam Islam Karena itu Satu bentuk pengingkaran ilmu Allah Dan mengingkari ilmu Allah Sama dengan mengingkari ketuhanan Allah SWT Karena itu Arti ini tidak bisa kita sandangkan Kepada Allah SWT Karena Allah adalah Keberadaan yang sempurna Dan keberadaan yang tidak ada Keterbatasan Arti kedua Adalah arti terminologis Arti istilah Bukan arti bahasa Melainkan arti istilah Arti istilah Daripada Bata yang diyakini oleh Syiah Adalah sebagai berikut Pengubahan Takdir Dikarenakan Amal saleh Atau perbuatan jahat Artinya Allah SWT Mampu Untuk merubah Takdir yang sudah Dia tetapkan Menjadi takdir yang Berikutnya Satu contoh Ketika Allah SWT Mentakdirkan Dan menentukan Anda Untuk masuk neraka Itu bukan berarti Allah SWT Tidak mampu lagi Untuk merubah takdir itu Menjadi takdir yang baik Dan memasukkan Anda Kedalam surga Sebaliknya Sebaliknya Ketika Allah SWT Sudah mentakdirkan Anda Sebagai orang yang Bahagia dan Masuk surga Bukan berarti Allah SWT Tidak mampu Untuk merubah takdir Anda Menjadi Buruk Dan memasukkan Anda Kedalam neraka Contoh yang lain Contoh yang lain Ketika Allah SWT Mentakdirkan Usia Anda Sampai 50 tahun Bukan berarti Allah tidak mampu lagi Untuk menambah Usia Anda Sampai 70 tahun Ketika Allah SWT Sudah mentakdirkan Usia Anda Sampai 70 tahun Bukan berarti Allah Tidak mampu lagi Untuk mengurangi Usia Anda Sampai 30 tahun Tetapi Allah Mampu melakukan hal itu Yaitu Pengubahan takdir Dikarenakan amal soleh Dan amal Jahat Keyakinan yang semacam ini Disebut oleh Ahli senah Dengan Mahu wa'idbat Yaitu Penghapusan Dan Penetapan Artinya Allah SWT Mampu Untuk menghapuskan Satu takdir Dan menetapkan Satu takdir lagi Sebagai gantinya Karena apa? Karena amal soleh Yang telah dilakukan oleh Hamba-hambanya Atau perbuatan jahat Yang telah dilakukan Oleh hamba-hambanya Silaturrahmi Dapat menambah Umur Anda Kalau Anda Ditakdirkan Berusia 30 tahun Atau 50 tahun Maka bersilaturrahmi Lhamisaya Allah SWT Akan Menambahkan Umur Anda Kalau Anda Ingin umur Anda Dipendekkan oleh Allah SWT Dan merubah Takdir usia Anda Maka putuslah Famili Anda Putuslah hubungan Famili Anda Dan misalnya Allah SWT Akan mengurangi Usia Anda Itu adalah Kuasa Allah SWT Jangan membelunggu Allah SWT Dengan takdirnya Ahli sunah Meyakinnya Dengan mah Wa isbat Sementara Sia meyakinnya Dengan nama Badat Satu keyakinan Memiliki dua arti Sia mengatakannya Badat Ahli sunah mengatakannya Mah Wa isbat Allah SWT Berfirman Di dalam Al-Quran A'udhu billah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang Hullahu Mayasha Wa yusbit Wa indahu Ummul kitab Ar-ra'at Ayat ke-39 Allah SWT Mampu untuk menghapuskan Apapun yang dia kehendaki Kedatipun takdir itu sudah dia tuliskan di dalam umul kita Tetapi dia mampu untuk merubahnya Wa yusbit Dan dia juga mampu untuk menetapkan takdir yang sebelumnya belum dia tetapkan Dia tidak terbelunggu oleh takdir yang sebelumnya Tetapi dia mampu untuk menghapuskan dan menetapkan takdir yang baru Wa indahu Ummul kitab Dan disisinya Ummul kitab Allah juga berfirman Inna allaha La yugayru ma biqawmin Hatta yugayru ma bianfusihin Ar-ra'at Ayat ke-11 Sesungguhnya Allah SWT Tidak merubah nasib satu kaum Sampai Mereka sendirilah Yang merubah nasib mereka Artinya apa? Satu takdir yang ditentukan oleh Allah SWT Untuk satu kaum Itu akan berlaku apabila kaum itu tidak berusaha untuk merubah takdir tersebut Kalau kaum itu berusaha Bertindak dan beramal Untuk merubah takdir tersebut Maka Allah SWT akan merubah takdir itu Kalau takdir baik Dilanjuti dengan tindakan buruk Maka takdir itu akan dirubah oleh Allah SWT menjadi takdir yang buruk Takdir buruk Dilanjuti dengan tindakan yang baik Maka takdir itu akan dirubah oleh Allah SWT menjadi takdir yang Baik Kedua ayat ini menjelaskan dua hal kepada kita Satu Bahwasannya takdir Allah subhanahu wa ta'ala Takdir yang sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mendominasi kekuasaan Allah Tidak membelenggu kekuasaan Allah Tidak membatasi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan sebaliknya Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala mendominasi takdirnya Takkan pun dia ingin merubah takdir yang sudah dia tetapkan Dia mampu untuk melakukan hal itu Dan menetapkan takdir yang baru Itu satu hal Allah berfirman Kullu yaumin huwafi sya'nin Ar-Rahman ayat ke-29 Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala berada dalam posisi dan tindakan Kata pun saja dia mampu untuk merubah satu takdir menjadi takdir yang lain Hal kedua yang disampaikan oleh dua ayat tadi Bahwasannya Takdir bukan berarti menafikan ikhtiar manusia Takdir bukan berarti keterpaksaan manusia Bukan berarti manusia tidak lagi memilih memiliki hak pilih Tidak Tidak demikian Bukan berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan Anda sebagai orang yang celaka dan masuk neraka Maka Anda tidak lagi memiliki hak pilih untuk merubah takdir tersebut Maka Anda tidak lagi berdaya untuk beramal soleh dan merubah takdir itu menjadi takdir yang baik Tidak demikian Begitu juga sebaliknya Ketika takdir Anda adalah takdir yang baik dan Allah menentukan Anda untuk masuk surga Bukan berarti Anda mau berbuat seenaknya saja Bukan berarti Anda mau berbuat jahat apapun saja Kemudian Anda tidak masuk neraka dan takdir Anda tidak dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak demikian Takdir yang baik akan berlaku apabila Anda juga berbuat baik Takdir yang buruk akan berlaku kalau Anda tetap berbuat buruk Tetapi semua itu bisa dirubah dengan tindakan dan amal soleh Kalau Anda beramal soleh maka takdir itu akan menjadi baik Oleh karena itu ada dua hal Yang pertama bahasanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala Takdir yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendominasi kekuasaan dia Yang kedua takdir bukan berarti menafikan ikhtiar dan hak pilih manusia Ada beberapa ayat dan riwayat yang ingin saya bawakan disini Sebagai bukti realitas badak yang ada di dalam dalil tekstual Saya tidak ingin membawakan banyak riwayat dari syia Tetapi saya ingin lebih banyak membawakan riwayat dari ahli sunnah Untuk ayatnya ada dua ayat yang ingin saya sebutkan Disamping dua ayat tadi merupakan bukti-bukti realitas badak Tetapi ada dua ayat lagi yang ingin saya tambahkan sebagai penguat Yang pertama Allah berfirman dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mestaya Allah akan mencarikan jalan keluar bagi dia Memberikan jalan keluar bagi dia Dan akan memberi rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka Dari jalan yang tidak dia perhitungkan Artinya Takwa dapat merubah takdir anda Kalau takdir anda yang pertama adalah kesulitan Maka bertakwalah kepada Allah Mestaya Allah akan merubah kesulitan itu menjadi takdir yang kedua yaitu kemudahan Takwa bisa merubah takdir anda Kalau takdir anda yang pertama adalah kemiskinan Maka bertakwalah kepada Allah Beramal solehlah Taatilah perintah Allah dan tinggalkanlah larangan Allah Mestaya Allah akan memberi rezeki kepada anda Memberi kecukupan kepada anda Menggantikan kemiskinan menjadi takdir yang kedua yaitu kecukupan Ayat berikutnya A'udzubillah minnas syaitanir rajim La'in syakartum la'azidannakum Wa'in kafartum inna'adabi la'shadid Ibrahim ayat ketujuh Allah berfirman Apabila kamu bersyukur Kepadaku Maka aku akan menambahkan kepadamu Dan apabila kamu kafir terhadap nikmatku Dan kepadaku Maka ketahuilah bahwasannya adabku Sangatlah pedih dan sangatlah jahsyat Ada dua hal yang disampaikan oleh ayat ini Yang pertama adalah syukur Rasa terima kasih bisa merubah takdir rizki anda Kalau takdir rizki anda adalah lima rizki Dengan terima kasih anda kepada Allah SWT Maka Allah akan menjadikannya Merubah rizki anda Menambah rizki anda menjadi sepuluh Dan seterusnya Sebaliknya Kalau anda kafir kepada Allah Dan mengingkari nikmat-nikmat Allah Ketahuilah adab yang jahsyat akan menanti anda Dan nikmat anda tidak akan pernah ditambah oleh Allah SWT Syukur dan kufur Dapat merubah takdir anda Syukur Membuat Allah SWT Merubah takdir anda yang sedikit menjadi banyak Kufur Membuat Allah SWT Merubah takdir anda yang pas dengan adab yang jahsyat Ada pun riwayat Ada dua riwayat yang ingin saya bawakan dari buku Ahli Sunnah Yang pertama adalah doanya Ibn Mas'ud R.A. Salah satu sahabat yang besar Rasulullah S.A.W Ibn Mas'ud berdoa Ya Allah Apabila kamu menuliskan Nasibku di dalam kitab Mu'umul kitab Sebagai orang yang celaka Maka hapuslah kecelakaan itu dari nasibku Dan jadikanlah aku sebagai orang yang bahagia di cisimu Ya Allah Apabila kamu telah mentakdirkan aku sebagai orang yang miskin Orang yang kesulitan Maka hapuslah kemiskinan itu dari nasibku Hapuslah kesulitan itu dari nasibku Dan jadikanlah aku orang yang kecukupan dan kemudahan Dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang bahagia di cisimu Bukankah kamu ya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Yang Allahumma yasha' wa yusbid wa indahu umul kitab Riwayat ini bisa anda nunjuk di dalam Tafsir yang dikarang oleh Suyuti Yaitu Abdurul Mansur Jilid keempat halaman ke-66 Atau jilid ke-6 halaman 163 yang muatannya hampir sama Andaikan Ibn Mas'ud tidak meyakini Yang namanya badak Maka dia tidak akan pernah berdoa yang demikian Karena mengingkari badak artinya Tadbir Allah akan terjadi bagaimanapun juga Doa anda tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Doa Ibn Mas'ud adalah omong kosong saja Tidak akan membuahkan hasil Tetapi tidak demikian Ibn Mas'ud berdoa dan meminta Allah SWT untuk merubah takdir Buruknya menjadi takdir yang baik Untuk merubah kemiskinannya menjadi kecukupan Untuk merubah kesulitannya menjadi kemudahan Itu berarti badak adalah Satu hal yang diterima oleh sahabat Rasulullah pada waktu itu Hadis yang kedua Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Hadis ini bisa anda rujuk di dalam kitab Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah SWT Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah dan kabur Allah SWT kecuali doa Dia mengatakan bahasanya doa bisa merubah takdir anda Berdoa lah kepada Allah Beramallah soleh Keatilah perintah Allah dan jauhilah laringan Allah SWT Sehingga Allah akan merubah takdir anda Dari keburukan menjadi kebaikan Dari meraka menjadi surga Dari kemiskinan menjadi kesukupan Dari kesulitan menjadi kemudahan Beliau juga menambahkan Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik Jika anda ingin usia anda lebih panjang Maka berbuatlah baik Bersilaturah milah Jika anda ingin usia anda menjadi kurang Maka putuslah hubungan famili anda Maka berbuatlah yang jahat Rasulullah menjelaskan disini bahwasanya Doa dan perbuatan baik bisa merubah takdir kita Bukan berarti ketika takdir Allah SWT Kita sebagai orang yang celaka dan masuk surga Kita tidak mampu lagi untuk merubah takdir tersebut Tidak, kita bisa berdoa Kita bisa berharap kepada Allah SWT Untuk merubahnya dengan tindakan soleh yang kita perbuatan Yang kita perbuat Itulah dua riwayat dari buku Ahli Sunnah Ada pun satu riwayat saya bawakan dari syia Imam Ridha alaih salatu wassalam Bersabda Hadis ini dimuat di dalam Al-Kasih Jalan pertama halaman 150 Imam Ridha mengatakan ada seorang lelaki Yang bersilatur rahmi Ketika dia bersilatur rahmi Takdir Allah yang pertama adalah Usia dia tinggal 3 tahun saja Tetapi karena tindakan dia Karena silatur rahmi yang telah dia lakukan Maka Allah SWT merubah 3 tahun menjadi 30 tahun Takdir yang pertama adalah 3 tahun Takdir yang kedua adalah 30 tahun Silatur rahmi dapat merubah takdir Allah SWT Dari 3 tahun menjadi 30 tahun Ataupun contoh yang lain Wa yas'allahu maya syar Imam Ridha alaih salam mengatakan Allah SWT melakukan apapun yang dia kehendaki Dia mampu melakukan hal itu Dia mampu menghapuskan satu takdir Dan menetapkan takdir yang baru Saya pikir riwayat-riwayat ini adalah cukup Untuk membuktikan realitas badak yang ada di dalam Islam Pada umumnya dan syia pada khususnya Untuk sebuah pendekatan Saya ingin menyampaikan satu hal Bahwasannya Keyakinan terhadap badak di dalam Islam Seperti keyakinan terhadap naf Apa maksudnya? Naf adalah perubahan hukum Allah kepada hukum Allah yang lainnya Tidakkah anda mendengar bahwasannya Allah SWT Pada waktu itu mewajibkan umat Islam Untuk beribadah menghadap ke arah Masjidil Aqsa Tetapi di suatu saat Ketika Rasulullah SAW Salat bersama sahabatnya Turunlah wahyu Turunlah hukum yang berikutnya dari Allah SWT Untuk merubah arah Qiblat menuju Ka'bah Apakah itu berarti kebodohan Allah SWT? Tidak demikian Apakah itu berarti Allah SWT tidak mampu Membuat hukum yang tekal Membuat hukum yang benar Membuat hukum yang sesuai dengan masalahan sampai hari akhir? Tidak demikian Sejak semula Allah SWT mengetahui Menyadari Bahwasannya Hukum saya yang pertama Tentang arah Qiblat ini Adalah untuk sementara saja Dan nantinya Ka'bah akan menempati posisi Masjidil Aqsa untuk selamanya sebagai Qiblat Umat Islam sampai hari kiamat Sejak awal Allah SWT mengetahui hal itu Menyadari hal itu Cuma Dia tidak memberitahukan kepada Umat Islam pada waktu itu Dengan masalahan-masalahan tertentu Salah satu masalahan ini adalah Untuk menguji iman umat Islam pada waktu itu Sampai dimanakah umat Islam pada waktu itu Mempercayai Allah SWT Sampai dimanakah umat Islam pada waktu itu Mengimani Rasulullah SWT Sampai dimanakah mereka Mengimani Al-Quran dan Wahyu Sampai dimanakah mereka Memeluk agama Islam Untuk menguji mereka Sehingga Allah SWT sejak awal Tidak memberitahukan kepada mereka Bada seperti nas Sama-sama perubahan Sama-sama perubahan di dalam Islam Cuma nas berlaku di dalam undang-undang dan syariat Sementara badak berlaku di dalam takdir dan penciptaan Ataupun keberadaan Allah SWT merubah satu takdir Menjadi takdir yang lain Umur tiga tahun menjadi tiga puluh tahun Reziki yang sedikit menjadi reziki yang banyak Kehidupan menjadi kematian Kematian menjadi kehidupan dan seterusnya Allah mampu melakukan hal itu Lalu Satu pertanyaan yang mungkin masih ada di benak anda Yaitu Kenapa mesti berbeda dengan ahli sunnah Kenapa syia menamakannya dengan badak Sedangkan mayoritas muslimin menamakannya dengan mahwa isbat Yaitu penghapusan dan penetapan tadi Jawabannya sudah saya isyaratkan tadi Di dalam perkataan yang dibawakan oleh Sheikh Mufid Yaitu Salah satu jawabannya Ada tiga jawaban yang bisa saya sampaikan disini Salah satu jawabannya adalah Karena Rasulullah SAW Dan para iman serta para sahabat Menggunakan kata itu Dan menisbatkannya kepada Allah SWT Tentunya bukan arti letterlet bahasa tadi Yaitu kejelasan setelah ketersembunyian Tetapi dengan arti istilah Dan yang benar menurut Ideologi syia tadi yang sudah saya jelaskan Yaitu pengubahan takdir dikarenakan amal saleh Ataupun perbuatan jahat Karena Rasulullah menggunakan itu Maka kita sebagai pengikut Rasulullah juga menggunakan kata itu Semestinya Pengikut ahli sunnah Seperti Fahul Razi Ash'ari Dan Balkhi Mereka tidak perlu takut Tidak perlu tabu Tidak perlu Membenci syia dikarenakan penggunaan kata itu Dan berbeda dengan mereka Karena Rasulullah menggunakan itu Saya membawakan satu bukti Sahih Bukhari Sebagai kitab Yang paling benar menurut ahli sunnah setelah Al-Quran Pernah memuat Memuat riwayat Dari Rasulullah SAW Dimana beliau bersabda Di sini perlu saya tekankan Anda bisa merujuk dalam Al-Bukhari Jilid keempat Dab yang berbunyi Mardukiroan Bani Israel Apa yang disebutkan tentang Bani Israel Di sini Rasulullah membawakan satu cerita Bahwasannya ada tiga orang di Bani Israel Yang terserang penyakit Kusta Buta Dan botak Artinya Padir pertama mereka adalah Sakit Yang satu sakit kusta Yang satu buta Yang satu botak Bulu-bulunya rontok semua Tetapi terjadi badak Bagi Allah SWT Badallahu ayat taliyom Terjadi badak Bagi Allah SWT Untuk menguji mereka Artinya mengubah Dari takdir satu Yaitu sakit tadi Kepada takdir yang lain Apa yang terjadi? Allah SWT Mengirimkan satu malaikat Kepada tiga orang tersebut Dan menguji mereka Dan meminta Menanyakan kepada mereka Apa yang kalian inginkan Dan mereka meminta kesembuhan Maka malaikat itu memberikan kesembuhan Terjadi badak Bagi Allah SWT Menurut Rasulullah Badallahu Azza wa jalla Ayyab taliyahum Allah SWT Terjadi badak pada Allah SWT Untuk menguji mereka Merubah satu takdir mereka Dari sakit menjadi Kesembuhan Oleh karena itu Rasulullah sendiri Menggunakan kata itu Itu pun dimuat oleh Bukhari Sebagai kitab yang paling benar Setelah Al-Quran Menurut Ahli Sunnah Jadi Semestinya Ahli Sunnah Tidak perlu takut Dan Tuduhan mereka terhadap syiah Adalah tuduhan yang tidak benar Jalil kedua Kenapa sih yang menggunakan kata badak Berbeda dengan mayoritas muslim Menggunakan kata Mahwa ikbat Karena itu satu hal yang biasa Penggunaan majas Di dalam setiap bahasa itu adalah Satu hal yang biasa Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan Tangan Allah Muka Allah Wajah Allah Marah Allah Benci Allah Itu semua kata-kata yang semestinya Memiliki arti untuk Makhluk-makhluk yang terbatas Tetapi tidak Tidak identik dengan keterbatasan Tapi bisa memiliki arti yang sempurna Yaitu arti yang majas tadi Badak memiliki arti yang majas Kalaupun Anda tidak menerima arti yang hakiki Daripada badak itu sendiri Maka ambillah arti majasnya Bahkan penggunaan sebuah kata Di dalam majas Seringkali Lebih mampu untuk menyampaikan Informasi yang ingin kita sampaikan Itu dalil yang kedua Dalil yang ketiga Adalah satu hal yang wajar Perbedaan antara arti letterless Dengan arti istilah Boleh-boleh saja Itu kan peletakan Arti istilah dan arti letterless Berbeda Itu satu hal yang wajar Itulah tiga dalil Kenapa Sia menggunakan Kata badak dan berbeda Dengan ahli sunnah Yang menamakan keyakinan ini Dengan mahu wa isbat Atau penghapusan dan penetapan Satu poin terakhir Yang ingin saya sampaikan Di kesempatan kali ini adalah Apakah pengaruh badak Di dalam kehidupan manusia Keyakinan terhadap badak Memiliki pengaruh Di dalam kehidupan manusia Baik secara ideologis Maupun secara Psikologis sosial Secara ideologis Manusia akan Memiliki Keyakinan yang benar Manusia akan sampai Kepada pengetahuan Yang hakiki Yang sebenarnya Dan yang sesungguhnya Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki ilmu yang Tidak terbatas Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki kekuasaan Yang tidak ada batasnya Allah subhanahu wa ta'ala Mampu untuk merubah Satu takdir Menjadi takdir yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Mampu untuk merubah Takdir anda yang pertama Menjadi takdir anda yang kedua Allah berfirman Setiap hari Dia dalam posisi Dan tindakan Dia mampu untuk Melakukan hal itu semua Menghapuskan Satu takdir Dan menggantikan takdir yang kedua Tidak seperti yang Diyakini oleh Yahudi Al-Quran menukil Keyakinan Yahudi Dengan sebagai berikut A'udhu billahi minasyautanirrahim Allah berfirman bahwasannya Yahudi meyakini Berkata Yahudi mengatakan bahwasannya Tangan Allah terbelenggu Kekuasaan Allah terbatas Artinya apa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu untuk merubah Takdir yang sudah dia tetapkan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menetapkan anda Untuk masuk neraka Maka Allah tidak mampu lagi Untuk merubah takdir itu Dan memasukkan anda Kedalam surga Kekuasaan Allah menjadi terbelenggu Dan terbatas oleh takdir Yang sudah dia tetapkan sebelumnya Allah mengatakan Kekuasaan mereka lah yang terbelenggu Mereka lah yang tidak mampu Mereka lah yang terbatas Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Terlaknatlah mereka atas Apa yang mereka katakan Tangan Allah Kekuasaan Allah terbentang luas Tidak ada patasannya Dia memberi Memberi sebagaimanapun Yang dia kehendaki Apapun yang dia kehendaki Dapat dia lakukan Dan dapat dia laksanakan Al-Ma'idah ayat ke-64 Jadi seseorang yang meyakini pada Akan mencapai pengetahuan yang sempurna Tentang akidah Mengenai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak seperti ideologi Yahudi Yang mengatakan Kekuasaan Allah didominasi oleh takdir Yang sudah dia tetapkan Ada pun dampak yang kedua Adalah dampak psikologi sosial Seseorang yang menerima Dan meyakini ibadah Maka dia akan selalu berharap Dia tidak akan mengenal putus asa Kendatipun kondisinya adalah miskin Artinya takdir dia yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan dia sebagai orang miskin Dia bisa berdoa Dia masih ada harapan Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertakwa dan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah merubah nasib dia yang pertama Takdir dia yang pertama Menjadi kecukupan Begitu juga sebaliknya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan dia sebagai orang yang kaya Maka Berbuatlah jahat Kalau anda ingin mencoba Berbuatlah jahat Insya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberi adab yang dasar untuk anda Begitu juga dengan Neraka dan surga Kalau takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah neraka untuk anda Maka anda masih memiliki harapan Karena anda meyakini ibadah Anda masih memiliki harapan Bahwasannya Allah mampu untuk merubah nasib itu Caranya adalah Dengan beramal salih Dengan bertakwa Dengan bersyukur Dengan bertaat Kepada Allah Dan meninggalkan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala Sementara orang yang mengingkari Bada Orang yang mengingkari Mahu wa isbat Orang yang mengingkari Pengubahan takdir Dengan amal salih Atau perbuatan jahat Misalnya dia akan selalu putus asa Tidak ada harapan lagi Di dalam kehidupan dia Kalau memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah orang yang celaka Dan masuk neraka Maka Bagaimanapun dia mau berdoa Seberapa lamapun dia mau beramal salih Seberapa banyak pun dia mau bersedekah Tetap dia akan masuk neraka Maka dia tidak akan pernah melakukan hal itu Dia tidak akan pernah melakukan hal yang baik Karena dia sudah putus asa Nasibku adalah nasib yang buruk Dan aku akan masuk neraka Bagi juga sebaliknya Orang yang sudah takdirnya adalah baik Dan masuk surga Buat apa lagi dia melakukan sholat Kalau memang nasibku adalah masuk surga Sholat dan ibadah apapun Tidak merubah nasibku Aku tetap akan masuk surga Ada apa itu sholat Aku harus berfoyah-foyah di dunia ini Dan tetap nasibku adalah di surga Keputus asaan Kehampaan Maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi hancur Karena seseorang akan selalu berbuat jahat Karena perbuatan jahat Perbuatan baik Dan apapun tindakan Anda Tidak akan merubah nasib Anda Di samping itu Ada konsekuensi yang cukup besar Untuk orang yang mengingkar ibadah Atau mahmuwa ikhbat Yaitu Kalau Anda mengingkar ibadah Maka berarti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi Riwayat yang saya sebutkan tadi Itu adalah ayat-ayat yang bohong Riwayat-riwayat yang omong kosong belaka Syukur tidak Bakal mampu menambah rezeki Anda Kemudian takwa tidak akan mencarikan solusi bagi Anda Dan tidak akan memberi rezeki kepada Anda Silaturahmi tidak akan pernah menambah umur Memutus hubungan famili tidak akan pernah mengurangi umur Dan seterusnya dan seterusnya Ayat-ayat tadi adalah dusta Riwayat-riwayat tadi adalah dusta Yang artinya bahwasannya Allah SWT adalah berbohong Rasulullah juga berbohong Itu adalah konsekuensi yang sangat besar bagi orang yang mengingkari keyakinan badak Oleh karena itu marilah kita bersama-sama meyakini badak Dan kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini Yang pertama adalah Badak merupakan salah satu asas dari agama Islam Yang membedakan kita dengan Yahudi Badak adalah perubahan takdir Dikarenakan amal salah atau perbuatan jahat Badak bukan berarti Menafikan Bukan berarti menafikan kekuasaan Allah SWT Dan juga bukan berarti menafikan hak pilih manusia Badak adalah kesepakatan muslimin Cuman Ahli senang menyebutnya dengan mahwa isbat Sementara syiah menyebutnya dengan badak Penggunaan badak Kenapa syiah menggunakan badak Dikarenakan Rasulullah SAW dan para imam menggunakan kata itu Keyakinan terhadap badak dapat memberi harapan kepada anda Anda selalu berharap untuk beramal soleh Agar takdir anda adalah menjadi takdir yang baik Dan Allah SWT mengumpulkan anda bersama orang yang bahagia di sisinya Dengan demikian berhasillah pembahasan kita di kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa